hai oke selamat datang kembali di channel kami di channelnya para amatir yaitu di channel Mas Naim kita disini bikin tutorial cara penggantian Olimatic pada mobil XOvar ini dipsticknya dipsticknya ya ini versi kami kalau ada yang salah atau gimana nanti komen aja di bawah ya siapa tahu ada yang lebih senior kan dari kami lebih paham tentang metik ini Oke kita cek dipsticknya Hai cara penggantiannya sama seperti biasa Hai kaya oli-oli besin sih sebenarnya Hai bicara manual kita ya posisinya di sini oli apa transmisi ya Oke kita lanjut ke penggantian ya oke 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 lanjut ke bawah ya ya kita angkat mobilnya baru kita buka covernya ini dulu penggantian penuh lagi Ok Nah ini dia Oh, dua belas. Empat belas, bro. Empat belas. Maaf, empat belas. Biasanya empat belas. Siapkan wadah oli-nya ya. Kita tunggu ya sampai menetes. Sama aja sih seperti oli mesin sebenarnya. Cuma dia ada dua versi. Ada dua versi cara penggantiannya. Kalau tidak rutin itu bisa dua kali kita turunin. Kita turunin dulu kan. Baru kita isi. Setelah diisi kita hidup. Masukkan pindah-pindah giginya ke RGD. Baru ke B. Baru nanti kita tap lagi. Setelah itu kita isi lagi kolinya. Dua kali penggantian. Iya. Itu bagi yang tidak rutin. Kalau yang rutin yang mungkin setahun sekali diganti. Cukup sekali turun aja. Ini oli untuk transmisi. Ini oli transmisi mobil Matic ya. Ini oli-nya. ATF-3317. Ini yang dipakai untuk transmisi mobil Matic. X-Oper. Suzuki X-Oper. Ini baut. Ini sudah netes ya. Sudah. Sudahin aja. Dan ini sebelum kumasakan. Jangan lupa loh ya. Ringnya ini. Oke. Kita tinggal ngisi. Kita tinggal tutup lagi. Ini covernya. Ini covernya. Kita tinggal tutup covernya lagi. Dan kita isi. Kita lanjut ke pengisian. Oke. Oke. Kita lanjut ke pengisian. Polimetricnya ya. Untuk pengisian ATF-nya. Untuk pengisian ATF-nya. Dapat sini ya. Dapat dipstick polynya. Kita cabut. Ini oli-nya. 2,7 ya. 2,7 liter. Kita kurangin dulu. Yang 1 liter. Sekitar 3 mili. Ini. Oke. Sini ya. Kita isi seperti biasa. Kita isi pelang-pelangkat ya. Biar tidak loader. Oke. Setelah 2,7 kita isikan. Kita pasang kembali justiknya. Kita masukin justik polynya. Ini pengecekannya. Ini saat. Harus mesin dalam keadaan hidup ya. Untuk pengecekan polymetric ini. Ini pengecekannya seperti ini. Ini masih goker. Ini ada. Ada C, ada H ya. Di sini ya. Semoga terlihat. Takut loh. Ini ada C, ada H ya. Ini pengecekannya. Saat hidup mesin. Jadi hidup. Jadi mesin harus dihidupkan. Dalam temperatur ruang. Atau rendah. Misalnya. Saat mesin dingin. Itu diantara. Minimal dan maksimal. Di titik C. C itu cool ya. Kalau dalam kondisi panas. Badan temperatur mesin ya. Sekitar 80 sampai 100 derajat. Itu harusnya naik di H. Di H ini. Di antara minimal H dan low H. Yang atas ini. Di antara ini harusnya ya. Dari sini ke sini. Teru keadaan dingin. Dari bawah ke sini. Di antara ini sama ini. Ngecekkan olinya. Jangan sampai kurang dari ini. Tapi kita mungkin tidak ngecek. Dalam keadaan panas ya. Jadi kita ngeceknya dalam. Keadaan normal-normal saja. Karena mobilnya harus dipakai dulu. Untuk mencapai suhu yang ideal. Suhu sekitar 80 sampai 100 derajat. Oke. Kita pasang dulu. Dibersihkan dulu. Kita bersihkan dulu. Kita tes. Kita hidupkan dulu mesinnya. Mau hidupkan dulu. Lalu kita hidupkan dulu mesinnya. Langsung starter saja. Kita ketik saat masing hidup ya. Oke. 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 Di mana. Ya. Antara ini ya. Antara titik. Bawah sama kedua. Sama kedua. Di antara ini aman bro. Jadi di C. C ini apa? C sama apa? Cool. C itu cool. Ada C. Ada H. Ada H. Ini dalam kondisi mesin hidup. Semoga jelas. Dan mudah dipahami. Dan dimengerti. Jangan lupa subscribe. Brunya. Subcribe-subscribe-nya. Siap-siap. Jangan lupa subscribe. Katanya bro. Oke ya. Sekian dulu video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.